Fenomena Biorkai ini cukup mengundang perhatian nih Mas Ridwan. Mungkin kita bahas pertama motifnya ini apa nih Mas Ridwan? Yang pertama kalau saya melihat ya, ini lebih kepada bentuk protes ya. Terutama respon dari sebuah pernyataan dari pejabat negara. Nah beberapa waktu yang lalu kan ada respon lah dari beberapa pejabat negara yang dianggap barangkali terlalu meremehkan atau menyepelekan ya. Satu insiden cyber kami menyebutnya begitu. Sehingga kemudian yang bersangkutan merasa tertantang. Dan kemudian melakukan aksi yang lebih jauh. Biasanya memang komunitas hacker itu bergerak secara underground. Kita tahu ada beberapa karakter hacker ya. Ada white hat, ada black hat gitu kan. Kalau white hat itu memang tujuannya positif. Mereka menghack, mereka melakukan penetration test. Tetapi tujuannya untuk memperbaiki kekurangan. Nah kita lihat ini apakah Biorkai ini niatnya yang mana? Apakah dia white hat atau black hat? Ini kan masih berjalan nih ya. Mereka masih aktif di Telegram Channel dan juga ada akun Twitternya juga. Jarang-jarang hacker itu punya akun Twitter. Ini agak di luar kelaziman. Biasanya kan mereka bekerja di bawah tanah ya. Di underground. Maksudnya di dark web ya. Tidak secara terbuka seperti Biorkai. Tidak secara terbuka seperti Biorkai.